Intro Halo wargi kotasubang.com Ketemu lagi di channel Kotasubang Sekarang ini kita sedang berada di daerah Panture ya, tempatnya di kecapatan pusat Kandanggara. Dan di edisi nedah kali ini Kita akan mencoba untuk mencicipi Kuliner khas pantai atau khas pesisir Alias seafood seperti itu Dan ada satu warung seafood yang enak banget Buat dicoba disini. Jadi namanya Adalah Wati ya, alias warung Tikungan Bang Jon. Dan uniknya Lagi karena letaknya berada di samping Tempat pelelangan ikan. Jadi kita bisa Milih-milih seafood yang fresh disitu Lalu akhirnya dimasak Ataupun juga dibakar di Warung Bang Jon ini. Dan udah gitu juga tempatnya Berada di samping Pantai yang asik banget Kalau misalkan makan seafood disitu Sekarang kita akan langsung menuju ke tempatnya Ini kita tinggal ngambil jalan menuju ke arah Kecamatan Pusaka Negara ya Atau di samping Polsek Pusaka Negara Dan dari situ kita masih akan harus menuju ke arah Pantai Patimban atau kawasan Pantai Terungtum Seperti itu kurang lebih sekitar mungkin 5 km lah Sekarang kita sudah tiba di tempatnya Tempatnya ini dia nih ya Si apa namanya itu Wati Warung Tikungan Bang Jon Jadi disini ada juga 2 Ada ikan Balkarnoviannya juga Nah memang disini adalah komplek Apa ya bisa dikatakan Warung-warung seafood lah seperti itu Oke gitu udah sampai Dan di depan itu ada Pelelangan ikan ya Kita akan coba untuk mampir kesini dulu terlebih dahulu pastinya Oke sekarang kita sudah ada di Wati ya alias Warung Tikungan Ini kebetulan pas lagi ngebakar ya Ini ngebakar ikan apa? Eton ya? Ikan etong Ikan etong Ikan etong Ikan ayam-ayam Ini bukannya dari jam berapa? Bukannya jam 8 pagi Sampai jam? Sampai jam 10 Malam? Malam Oh oke Jadi disini tuh spesialisnya apa sih ya? Semuanya ada makanan laut apa gimana? Spesialisnya si etong Spesialisnya etong Ayam-ayam Oh Tapi kalau misalkan menu yang lain Kayak cumi udang kayak gitu? Ada Ada juga? Ada banyak Ini biasanya ngambil dari sana Atau langsung dibakar disini? Langsung bakar disini Oh gitu Mbak harganya berapa dia? Apa tuh? Kalau misalkan untuk satu porsi ikan etong ini? 71 kilo isi 2 71 kilo isi 2? Iya Oh Kalau misalkan yang lain? Yang lain ya beda Beda-beda? Per kilo hitungannya? Per kilo Per kilo hitungannya Oke Nanti kita akan coba pesen Nah sementara kita akan coba lihat dulu ya Sedikit Apa ya? Melihat-lihat seperti apa Warung Tikungan Bang John ini Ini sepertinya baru pada buka juga disini ya Oke Ini dia Dan kebetulan banget tempat ini emang deket sama tempat kelelangan ikan Yang ada di depan sana Jadi Kalau misalkan disini emang semua menu-nya fresh banget seperti itu ya Jadi emang baru diambil dari laut Seafood langsung dimasak dan juga dibakar disini Itu bumbunya ya? Iya Bumbunya Bumbunya apa itu Pak? Macem-macem rempah-rempah Oh rempah-rempah Ini jahe Yang cumi terus juga mungkin kepiting Dan nanti bisa tentunya dibakar disana Jadi kita akan coba pilih-pilih dulu Nah ini tempat kelelangan ikannya Yuk kita menuju ke sini Ini kepiting berapa? Per kilo hitungnya? Iya per kilo Berapa per kilonya Pak? 80 Oh 80 Kalau udah gak ada ya? Iya lagi kosong Lagi kosong ini Kalau kurang berapa Pak? 20 20 per kilo? Oh Ikan sebelah Ikan sebelah Turbot 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 namanya Turbot ya Turbot Turbot Oke Boleh ini kan kerang Mas Berapa kilo? Satu aja Buat dibakar di sebelah Nah sekalian Oke Ini juga Kepiting 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 Nah sekarang Sehatnya kita coba buat Bakar seafood ini Ya lumayan Dapat kepiting sama kerang Kebetulan udangnya gak ada nih Dicampurkan sama ikan ayam-ayam Alias kalau misalkan Dipantur atau disubah Diterkenalnya dengan nama ikan etong Seperti itu ya Cuacanya Grimis Jadi kayaknya pas banget Menikmati seafood di cuaca yang Dingin seperti ini Yuk let's go Pidung Mama Sehatnya Pudung Tutup Sudah Pudung Air Adun selamat menikmati 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 wow nikmat banget selamat menikmati 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 selamat menikmati